Intro Halo guys, welcome back to my latest video Hari ini gue bahas mainan baru Lanjutan dari yang kemarin seri kombiner abonimus Yaitu KO Oversize dari Cutthroat Ini keluaran Aoi Namanya dari Aoi adalah Killer Hawk Interstellar Deformation Ini dia guys unitnya Dan kita lihat dulu seperti biasa kotaknya yang gede banget Gede banget guys kotaknya guys Mungkin ukuran layarnya gak bakal muat Ini dia animasinya Killer Hawk Interstellar Deformation Dan ada tulisan Aoi Mag Oke, terus ada sedikit animasinya disini guys Gambarnya gede banget sih kotaknya Ini dia animasinya di belakang aja Ini dia guys, dia berubah jadi bentuk Beast Mode-nya Dan bentuk Robot Mode-nya Oke, itu dia sedikit tentang kotaknya Sekarang kita langsung masuk aja ke unitnya Yang kita dapatkan adalah unitnya sendiri guys Terus part untuk berubah jadi tangannya Ini dia bisa berubah, bisa dibuka guys Ini tangannya abonimus guys nanti guys Begini Gede banget ya Kukil kan? Ini begini Tangannya Oke, itu part tangannya Terus kita juga dapat pistol disini Pistolnya kita buka dulu Ini dia guys, pistolnya Kalau kalian bisa lihat Kita kesampingan kayak gini guys Gak ada yang spesial sih Oke, kita taruh dulu pistolnya Sekarang kita langsung ke unitnya Killer Hawk A.K.A. Cutthroat Oke, ini dia guys Kalian bisa lihat unitnya Detailing-nya matanya warna merah ya guys Kalau kalian lihat disini matanya Cuman bentuk mulutnya Bentuk hidungnya Jadi kayak hilang gitu dia Kurang bagus sih Bentuk mulut sama hidungnya Jujur Terus bawahnya Ini ada part warna merah Ada sayap warna ungu Disini Terus ada juga Sayapnya begini Bisa mungkin dikatasin Seperti ini guys Bisa dimacem-macemin sih Sayapnya nih Tangannya juga Dan dia masih ada part kopongnya sih Disini Aduh, males banget Kalian lihatin part kopong kayak gitu ya Terus ke bawah Disini warna hijau Terus kita ke kaki guys Nah, ini kakinya dia guys Selalu ada part kopongnya gini sih Males banget Detailnya bagus sih kakinya Detailnya gue suka banget Ada kayak gini-gini Catnya bagus Detailing catnya tuh lumayan bagus Ini kakinya Terus kita kasih Nah, ini part day case Ini day case Kaki yang buat jadi killer hop-nya Atau beast mode-nya nih Dari day case Dia Cuman sayang ini kopong Dan Kita masuk ke samping Jadi seperti ini guys Ini part jadi burungnya Lihat matanya ada warna merah Seperti ini guys Killer hop Oke, kita masuk ke bagian belakang Detailingnya kita bisa lihat di warna ungu ini Bautnya Kalau kalian mau lihat bautnya Oke, itu di bagian belakangnya guys Part day case lumayan banyak ya ini Kiri kanan dia day case semua Oke, itu dia Untuk detailingnya kita langsung masuk ke artikulasinya guys Untuk kepala seperti biasa Gak bisa gerak banyak-banyak Kiri kanan juga Gak bisa 360 derajat dia nyangkut Di part Pundaknya Kalau untuk tangan Sepertinya bisa Tapi ini harus diangkat dulu guys Seperti ini Gak bisa 360 derajat full Cuman bisa Minimal diputar Seperti ini guys Kalau ke samping bisa banget Seperti ini Untuk yang pinggangnya pun Bisa diputar 360 derajat Seperti ini Gak ada masalah Untuk kaki Kalau mau ke depan Seperti ini Bisa banget Ditekuk seperti ini bisa Agak hati-hati guys Belakang Gak bisa maksimal Maksimal disini Sama mungkin kalau split Seperti ini Dan ini joinnya agak Eh, kalian lihat kan Join kakinya Agak Letoi dia guys Kalau kalian bisa lihat Dia gak se Gak punya ratchet join Kayak di seri yang Raging Dragon Hunggur Keo Oversize itu sih Ini agak-agak Letoi Agak hati-hati guys Oke Itu dia guys Nah kan Jatuh sendiri Part yang disininya Letoi banget guys Soft join disini Jadi kalau kita jadinya gini Dia jatuh sendiri Jadi harus dijanin guys Oke Itu dia guys Sedikit review Dan Artikulasinya Langsung aja sekarang kita masuk ke Comparisonnya Yang pertama kita compare Dengan seri Deluxe Aslinya dia ada seri Deluxe ya guys Harusnya seukuran ini Seukuran Mirage Aslinya Itu untuk Mirage Seri Deluxe Langsung kita masuk ke Voyager Nah kita lihat Oversize-nya apakah Ya bener Sama ukurannya Berarti Oversize dari seri Cutslot ini Ke Oleh Awi Jadi Killer Hawk Itu diukurannya Dari Deluxe Naik ke Voyager Class guys Kalau kalian bisa lihat Ukurannya sama persis Disini Oke Itu dengan Voyager Class Kita bandingin dengan Leader Class Ultra Magnus Kita lihat Tingginya jauh beda guys Tingginya Leader Class Ya Definitly ini adalah Ukurannya Voyager Class Lalu kita bandingin dengan Teman sejawatnya Dari Awi Sama-sama Keluaran Awi KO Oversize Red Alert Tingginya sama Seukuran Voyager juga Aslinya kan Kalau Red Alert Di keluaran Hasbro itu kan Deluxe Dia naik kelas Di Voyager Ini juga sama Naik kelas Oke itu dia guys Sedikit review Dan Artikulasi Serta komparasinya Dengan unit lain Sekarang kita langsung Masuk aja ke Transformasinya Pertama akan gue transform Jadi base mode Habis itu baru jadi Bentuk tangannya dia Ketika jadi Combiner mode nya Abonimus Stay tuned guys Oke guys Sekarang langsung aja Kita transform dia Jadi bentuk base mode nya Yang pertama-tama Harus kita lakukan adalah Tentunya ini Kita masukin tangannya Ini juga sama Seperti ini Lalu tangannya ini Kita putar guys Sampai yang part ini Di bawah Kita masukin disini Yang sama disini juga Diputar Partnya dimasukin disini Guys Oke Kalau sudah Kita masuk ke bagian Kakinya ini Kakinya ini Yang pertama-tama Harus kita lakukan Adalah Kita kesampingin Seperti ini guys Oke Nah kalau sudah Kita masukin ke depan Ke atas Ini juga sama Kita kesampingin Seperti ini guys Lalu kita Klopin Nah disini Ada dua part Ini harus masuk Seperti ini Oke kita putar Ke belakang sedikit Yang part disini Juga harus masuk Seperti ini Oke Kalau sudah masuk Ekor nya Kita keluarin Seperti ini guys Nah ini jadi part ekor Nah kalau sudah Sekarang kita masuk Ke part Sininya Nah ini gampang banget guys Sebenernya Partnya Tinggal dibuka Seperti ini Kita naikin ke atas Kita tutup Dan Jadilah dia Bentuknya Seperti ini Nah ini Bisa kita majuin guys Seperti ini Kita kejadian base mode nya Dan mulutnya Bisa kita buka Seperti ini Killer Hawk Dan kalau kalian mau Sayap nya bisa kita Lebarin Karena dia Aslinya Burung Seperti ini guys Ups Oke Agak jatuh Oke Terus Langsung Kita masukin Juga sekarang Kakinya Kita tarik Seperti ini guys Ini juga sama Kita tarik Kakinya Ke depan guys Seperti ini Oke Dan dia jadilah Dalam bentuk Base mode nya Killer Hawk Oke Gimana menurut kalian Keren gak ya Dan kita lihat Apakah dia bisa berdiri Disini Bisa guys Dia bisa berdiri Dengan gagahnya Killer Hawk Ini mulutnya Bisa kita buka guys Seperti ini Sip Sayapnya juga Bisa kita gini Ini dia guys Killer Hawk Alias A.K.A KO Oversize Dari Cutroad Gimana menurut kalian Bagus ya Dari samping guys Ini dari belakang Sayapnya Ini dari belakang Bisa sampai atas Gini guys Bisa sampai sini juga Kalau Kalian Dari belakang Terus kita Kesampingan lagi Dari samping lagi Sayapnya kita Turunin dikit Kita naikin juga Sayapnya Keatas Jadi bisa seperti ini Ini dia Dari depan lagi Kalau kita Deketin Jadi kayak gini guys Kita bisa lihat Dari samping guys Wih Gokil ya Detailingnya Juga bagus banget Sini Rapi Ini part Dekes semua loh Dekes Dari dua dua kakinya Jadi dia bisa terbang Seperti ini Sayapnya Kita bisa pakai Seperti ini juga guys Kalau dia mau Armor Atau Atau Kalau kalian mau tambahin Senjatanya Disini juga bisa Kita tambahin Senjata Disini mungkin Nah Jadi ada senjatanya Di atas ini Oke Oke itu dia Ini dia guys Killer hope Aka Cutthroat Dari Seris Abonimus Combiner's Wars Kita lihat juga Kesamping Bagus banget sih Sayapnya Cuman sayangnya Tadi kakinya Ketika jadi bot mode Itu agak letoy Jatuh-jatuh sendiri Oke itu dia Sekarang kita langsung Masuk untuk Rubah dia Jadi bentuk Ketika dia mau Jadi tangannya Abonimus Yang pertama-tama Harus kita lakukan Kita balikin dulu Ini nya Kesini Oke Nah terus Untuk kakinya Bisa kita lepas Sekarang Ini tangannya Keatasin dulu Yang 4 kakinya Bisa kita buka Seperti ini guys Ini agak susah ya Nah 4 kakinya Kita keluarin Kita keluarin Dan yang ini nya Kita kedepanin lagi Seperti ini Ini juga Kita kedepanin Masukin lagi Seperti ini Seperti awal tadi Oke Kalau udah Langsung kita Join Ini nya Kakinya Naikin juga Keatas Klopin lagi Seperti ini Sudah klop Nah Kalau sudah Bagian tangan Sekarang Kita lihat Disini Kalau kalian lihat Disini ada Part yang gini Kita putus Seperti ini Ini masuk Ini masuk Kesini guys Oke Kita kedepanin Seperti ini Ini masuk Kesini Hal yang sama Disini juga Kita puter Kedepan Kita binin Ini bakal Masuk kesini Oke Nah Kalau sudah Sekarang Sayapnya Kita turunin Nah disini Ada part yang kosong Ini masuk kesini guys Seperti ini Oke Hal yang sama Disini ada part yang kosong Kita turunin Masuk kesini juga Oke Oke Kalau sudah Sekarang Part kepalanya Bisa kita agak Majuin Seperti ini Untuk Mengeluarkan Part yang disini Nah Ini nanti Jadi tangannya Lalu part yang disini Kita puter Kesamping Seperti ini Oke Nah Lalu Sekarang Kita pasangin Dengan tangannya Abunimus Tentu saja Kita masukin disini guys Dan Jadilah dia Dalam bentuk Tangan Abunimus Seperti ini guys Gede banget ya Gokil sih Kita taruh dulu Kita naikin dikit Layarnya Itu dia guys Dalam bentuk tangannya Nanti konektornya Di sebelah sini guys Ini konektornya Ke badan utamanya Yang dari Hunggur kemarin Atau Raging Dragon Visi Aoi Ini tangannya guys Tangan kiri berarti ya Ini Jadi ini dia Bentuk tangannya Ketika jadi combiner Wals Tetons ya Agar kalian bisa lihat Full combinernya dia Jadi bentuk Abunimus Yang gue rasa sih Gede banget Karena semuanya ini Versi oversize Dari yang Hasbro nya Oke itu dia Video dari gue kali ini Buat Cutthroat KO oversize Dibuat oleh Aoi Menjadi Killer Hawk Sekian video Review Transformasi Apa lagi tadi Detailnya Kayak gimana Sama Comparisonnya Dengan unit lainnya Kalau kalian like Kalau kalian like Dengan video ini Silahkan like And subscribe And see you in my next video Bye guys Bye guys Terima kasih telah menonton